Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore Selamat sore buat kalian semua Buat sobat traveler semua yang ada dimanapun anda berada sore ini kita berada di Nalatania tempat jalur pendagian ke Seripada yaitu ke Adams Peak Adams Peak ini namanya adalah Seripada kita lagi di Nalatania ini untuk pendagian subuh nanti menuju ke Adams Peak nah untuk teman-teman semua yang emang lagi ada pelaring pengen kesini bingung yang nginep dimana nah ini saya pengen nge-review satu penginapan yang dekat banget dengan Adams Peak namanya Sing Brothers kalau kalian cari di Agoda atau di booking.com atau di hotel.com atau dimanapun dia namanya Sing Brothers Sing Brothers jadi tempatnya sangat-sangat strategis bagi teman-teman bagi para traveler yang memang pengen mendaki Adams Peak ini atau Seripada tempatnya sangat-sangat dekat banget dekat banget jadi hotelnya ini tempat terada di jalan masuk pendakian jadi cuma lima langkah keluar dari penginapannya sudah masuk ke jalan pendakian Seripada atau Adams Peak nah saya sangat-sangat merekomendasikan tempat ini karena satu kamarnya sangat luas nah itu kamarnya sangat luas jadi kalau kamu kesini pengen mendaki pengen mendaki Adams Peak dan kalian berencana tiga orang disini atau berempat saya pikir cukup banget tempat ini cukup banget buat kalian untuk nginap disini nah itu jadi dia bisa membuat empat orang ini sangat luas banget kamarnya nah terus yang kedua yang tadi yang saya bilang tetapnya sangat-sangat strategis dia berada tepat di depan jalan masuk untuk pendakian Adams Peak atau Seripada jadi kalian gak perlu takut khawatir gitu kan jauh dari tempatnya ini tinggal keluar langsung masuk ke jalur pendakian Adams Peak atau Seripada jadi keluar tinggal masuk ke sana yang ketiga adalah staffnya ramah banget gila gua baru tiba disini gua baru nyampe gitu ditawarin untuk mau teh enggak mau ini enggak mau itu enggak terus mungkin dia tahu gua capek gua tanya kapan harus gua bayar karena walaupun gua berlalu agoda ternyata gua harus bayar di propertinya jadi dia gak akan harik di kartu kredit jadi di propertinya dia bilang besok aja sepulang dari sepulang dari pendaki di Adams Peak kayak gitu makanya dia makan malam gitu jadi emang startnya ramah banget lah nah gimana sih kamarnya nah ini kamarnya kalau kalian lihat kamarnya sih sebenarnya sederhana banget sederhana tapi udah luas banget lah udah luas banget dari kamu yang kesini karena ini bisa buat bertiga orang nah itu nah di kamarnya standar cuma ada ini gantungan baju nah ini gantungan bajunya juga ada terus ada tong sampah di bawah tong sampah ada satu buah kursi disini satu buah kursi nah dia punya bed tiga nah ini yang bertangah bednya buat dua orang disini ada selimut juga disini ada selimut ada selimut nah ini bed yang kedua nah bed yang kedua ini buat satu orang nah yang menarik adalah disini ada kelambu yang menarik disini ada kelambu ini kelambu juga tapi saya rasa emang mereka jadikan kelambu ini karena kelasan ini sepertinya banyak nyamuk karena tadi saya coba ke toilet itu nyamannya cukup banyak banyak nyamuk disini jadi mungkin emang mereka jadikan kelambu ini untuk mengantisipasi kita gak tidur nyaman karena banyak nyamuk jadi mereka jadikan kelambu nah itu ini bantalnya gitu ada bantal ini bantalnya nah kalau kalian butuh hiburan dengan takut TV nya juga ada ini TV ini sekitar 32 inci 30 inci dari saat saya belum nyelain kalau kita lihat aja tapi reviewnya yang saya baca seleron TV nya cukup banyak jadi kalian bisa nonton seleron berbahasa Inggris nah itu jadi saya baca beberapa review dari teman-teman yang udah pernah kesini mereka bilang seleron TV nya banyak channel nya tentang bahasa Inggris jadi kalian gak bertakut aduh nanti channel nya bahasa Sri Lanka gak ya nah itu enggak insya Allah enggak insya Allah enggak di luar itu sih oke aja sih kamarnya saya gak terlalu banyak concern atau komen apa namanya bed nya pun juga oke bed nya juga apa ya ya kalau kalian lihat nih jadi empuk bed nya empuk kayak gitu kemudian kemudian ya ruangnya sangat-sangat luas cukup spesies jadi luas ya saya memang kesini sendiri jadi memang kalau kalian banding bertiga ini cukup banget buat bertiga sekamah bertiga red nya pun juga gak terlalu mahal saya dapat red 210 ribu semalam atau sekitar 2400 rupiah seri langka lah nah seperti itu nah kita coba cek toiletnya oh iya disini kayaknya gak ada AC ya disini gak ada AC kenapa? karena disini udah dingin banget jadi gak usah tetap ada AC lah gak ada AC disini karena udah dingin banget juga ini aja kondisinya lagi dingin nah ini toiletnya nih kita masuk ke toiletnya nah ini toiletnya ini toiletnya bisa buat satu kamar kayaknya jadi sangat-sangat luas banget dalam ada gantungan handuk nah ini toiletnya juga ada penyemprotnya ada penyemprotnya disini nah ini ini ada penyemprotnya ada wastafel juga disini ini wastafel ada meja ya ada kesejaan cermin baterai yas nah ini ada water heaternya juga nah ada water heater kalau kamu yang bisa pakai pandangan air panas sebelum merangkan nanti bisa pakai ini nah ini showernya ini ada yang selalu besar juga ada yang selalu biasa nah ini ada peran kecilnya peran kecilnya kalau kamu pengen wudu bisa pakai ini itu ruang sih sebenarnya jadi emm gak ada sesuatu yang menarik sih disini gak ada sesuatu yang menarik yang jelas tempatnya strategis banget cool banget enak banget lah bahkan menginap disini jadi gak perlu ragu kalau nanti ada rencana pengen nginep atau pengen meragih seripada nah saya saranin memang kalian coba cari penginapan yang dekat banget dan dekat tempat pendagiannya kenapa ya karena jujur saja perjalanan menuju ke Latania ini atau seripada atau adam speak ini memang cukup melelahkan hampir setengah hari lah habis di jalan karena saya sendiri dari Kandy dari Kandy ke Hutton Hutton kemudian ke Maskela Junction dari Maskela Junction kemudian ambil lagi bus menuju ke Delhousie Delhousie Station jadi memang cukup apa yang cukup melelahkan jadi saya memang cari aja pengen nginep yang dekat-dekat disini banyak kok pengen nginep yang dekat-dekat tapi kalau saya boleh bilang single-nginep yang dekat sih karena once kamu keluar dari pengen nginep yang sudah jalur pendakiannya sudah jalur pendakiannya jadi gak perlu jalan lagi dari mana-mana nah itu aja sih dari saya saya pikir saya cukupkan sampai disini dulu untuk vlog review hotel di sekitar Adam's Peak di Denana Latania di Sri Lanka kita ketemu lagi di video berikutnya video hotel berikutnya video review pengen nginep yang berikutnya terimakasih 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 banyak yang sudah yukur di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh